Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 Bab Hereditas pada Manusia Penilaian Harian Part 1 Nomor 1 sampai dengan 10 Mari kita simak bersama-sama Nomor 1, seorang anak bergolongan darah B Dan ibunya bergolongan darah O Jika genotip ayahnya Hemozikot Dalam darah ayahnya terdapat Nah jadi kalau Ibunya bergolongan darah O Dan anaknya B berarti kemungkinan besar Ayahnya juga B Kita cek dulu ya Disini parentalnya IB, IB dan IO, IO Jadi ini golongan darah B Disilangkan dengan golongan darah O Gulongan darahnya ibunya Jadi disitu gametnya ada dua Tinggal kita silangkan gametnya Hasilnya adalah IB, IO Gulongan darahnya B heteruzigot Berarti betul kan Anaknya ini bergolongan darah B Nah yang ditanyakan adalah Ayahnya B homozigot Betul ayahnya tadi IB, IB Nah ketika golongan darah IB, IB Atau golongan darah B Itu mengandung aglutinogen B Atau disebut dengan antigen B Dan mengandung aglutinin Atau anti A Jadi disini jawabannya adalah Yang B Nomor dua Seorang laki-laki yang Dalam eritrositnya Mengandung antigen M Menikah dengan seorang perempuan Yang dalam eritrositnya Mengandung antigen M Dan juga N Dari pernikahan tersebut Akan diperoleh keturunan Dengan perbandingan Jadi ini sistem Penggolongan darah Sistem MN Jadi penggolongan darah kan ada tiga Sistem ABO Kemudian ada resus Dan juga MN Nah ini menggunakan yang MN Laki-lakinya bergolongan darah M Nah M itu berarti Dituliskan dengan I M I M Disilangkan dengan Wanitanya bergolongan darah MN Berarti I M I N Gametnya diketahui Ada tiga ya Tinggal kita silangkan Berarti I M I M Dan juga I M I N Nah disini I M Itu berarti dia Golongan darahnya M Dan I M I N Fenotipnya adalah M N Jadi perbandingannya Antara golongan darah M Dengan M N Adalah 1 banding 1 Jadi jawabannya adalah Yang C Nomor tiga Kemungkinan genotip individu Pada angka 1 dan 2 Secara berurutan Pada peta silsila Penurunan sifat albino Di samping adalah Disitu kita diminta Untuk mencari Ibu dan ayahnya Ketika anaknya Itu laki-lakinya Yang berbentuk persegi Yang berwarna gelap Itu berarti Anak laki-laki yang Terkena albino Sedangkan yang lingkaran Itu adalah wanita Nah wanita Keduanya ini Kemungkinan Wanitanya adalah normal Atau mungkin dia Normalnya Normal heterozygote Jadi A besar A kecil Nah kalau anaknya Seperti ini Ada yang albino Ada juga yang normal Normalnya bisa Normal heterozygote Atau normal homozygote Berarti induknya Seperti apa Nah kita coba dulu Parentalnya Kemungkinan untuk ibunya Adalah A besar A kecil A kecil A normal heterozygote Sedangkan ayahnya Adalah A kecil 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 Nah disini Berarti gametnya Ada tiga Tinggal kita silangkan Menghasilkan filial A kecil A kecil A kecil Berarti dia normal Tetapi karier Dan normal karier ini Biasanya wanita Kemudian A kecil A kecil A kecil A kecil Itu adalah Albino Nah jadi disini Sudah tepat Orang tuanya adalah A besar A kecil Dan A kecil A kecil Jawabannya adalah Yang C Nomor 4 Berdasarkan peta Selsila hemophilia Di samping Genotip anak-anaknya Adalah Jadi disitu Diketahui ya Orang tuanya Ibunya Normal Sedangkan Ayahnya adalah Penderita hemophilia Oke Kita pelajari dulu Jadi disini Untuk Wanita yang normal Genotipnya adalah XH besar XH besar Wanita normal karier XH besar X Sedangkan Wanita hemophilia Itu XH kecil XH kecil Kemudian Untuk laki-laki normal Itu XH besar Y Untuk laki-laki hemophilia XH kecil Y Jadi ketika Hnya itu besar Berarti orang ini Terkena hemophilia Atau Juga bisa Dituliskan dengan Ketika normal Cukup XX saja Atau XY saja Nah disitu Anaknya Semuanya adalah Normal Nah ketika semua Anaknya adalah Normal Maka Parental dari Induknya Kemungkinan adalah XH besar XH besar Atau wanita normal Dan XH kecil Y Laki-laki Hemophilia Ketika disilangkan Hasilnya Adalah XH besar XH kecil Yang berarti Wanita Yang dia Normal Karier Betul kan Yang di gambar Bagannya tadi Yang lingkaran Itu kan wanita Wanitanya normal Nah berarti disitu Dia adalah normal Karier Lalu Untuk laki-lakinya disini Filial yang kedua Adalah XH besar Y Berarti Laki-laki Normal Betul Memang di bagannya Tadi Nomor 2 Dan nomor 3 Itu laki-lakinya Adalah Normal Berarti disini Anaknya Untuk 1, 2, dan 3 Adalah XH besar XH kecil XH besar Y Dan XH besar Y Jawabannya Yang C Nomor 5 Seorang laki-laki Normal Menikah dengan Perempuan Karier Buta Warna Dari pernikahan Tersebut Diperoleh Keturunan Anak laki-laki Buta Warna Anak laki-laki Normal Anak perempuan Karier Dan anak perempuan Normal Jika Anak perempuan Yang normal Menikah dengan Laki-laki Buta Warna Kemungkinan Presentasi Venotif Anak yang lahir Dari perkawinan Tersebut adalah Kita pelajari dulu Jadi untuk Buta Warna Itu kelainan Yang menempel Pada Kromosom X Jadi kalau Wanitanya XX Berarti dia Wanita normal Kalau XCBX Berarti dia Wanita normal Karier Karier itu Maksudnya adalah Pembawa gen Buta Warna Tetapi dia Sendiri Tidak buta warna Jadi dia Hanya membawa Gennya Kemudian Kalau XCBXCB Berarti dia Adalah Wanita Buta Warna Lalu untuk Yang laki-laki Jika XY Berarti Laki-laki Normal Kalau XCBY Berarti Laki-laki Buta Warna Nah Kita silangkan dulu Yang pertama Untuk Mengecek Benar gak sih Itu anaknya Keempatnya Seperti itu Jadi parentalnya Tadi Laki-lakinya Normal Berarti XY Disilangkan Dengan Perempuan Karier Buta Warna Berarti XCBY Hasilnya Ada 4 gamet Kemudian Kita silangkan Menghasilkan Wanita Normal Karier Wanita Normal Laki-laki Buta Warna Dan Laki-laki Normal Betul ya Yang ada Di soal Kemudian Anaknya Yang wanita Normal Ini Yang XX Akan Menikah Dengan Laki-laki Yang Buta Warna Berarti Parentalnya Yang kedua Yang akan Kita silangkan Adalah Wanita Normal XX Dengan Laki-laki Buta Warna XCBY Diasilkan 3 jenis gamet Nah ini Tinggal Kita silangkan Hasilnya Adalah XCBX Berarti Wanita Normal Karier Kemudian XY Berarti Disini Laki-laki Normal Berarti Hasilnya 100% Laki-lakinya Adalah Normal Jawabannya Yang E Nomor Enam Seorang Laki-laki Normal Menikah Dengan Perempuan Penderita Thalesemia Minor Pernikahan Tersebut Akan Menghasilkan Keturunan Dengan Presentase Oke Kita Pahami Dulu Jadi Untuk Thalassemia Itu Dilambangkan Dengan TH Dia Terpaut Kromosom Autosom Bukan Gonosom Jadi Disini Ketika Ada T kecil H kecil T kecil H kecil Itu Berarti Normal Ketika Ada T besar H kecil T kecil H kecil Itu Berarti Thalassemia Minor Kalau T besar H kecil T besar H kecil Berarti Dia Thalassemia Mayor Nah disini Laki-lakinya Normal Berarti TH kecil TH kecil Laki-laki Normal Disilangkan Dengan Wanita Thalassemia Minor Berarti T besar H kecil T kecil H kecil Hasilnya Disitu Menghasilkan Tiga gamet Nah Tiga gamet Ini Tinggal Kita Silangkan Hasilnya Adalah T besar H kecil T kecil H kecil Yang artinya Dia adalah Thalassemia Minor Kemudian T kecil H kecil T kecil H kecil Berarti Dia Normal Maka Disini Jawabannya Adalah 50% Anaknya Akan Thalassemia Minor Jadi Yang C Nomor Tujuh Berdasarkan Petasil Penurunan Gigi Coklat Disamping Dapat Disimpulkan Bahwa Genotip Individu Satu Dan Dua Secara Berturut Turut Adalah Jadi Di Petasil Silanya Sudah Terlihat Bahasanya Untuk Yang Wanita Dihasilkan Empat Anak Untuk Yang Wanita Normal Yang Pojok Kiri Adalah Wanita Normal Kemudian Disitu Ada Wanita Gigi Coklat Laki Laki Normal Dan Laki Laki Gigi Coklat Jika Keempat Anaknya Seperti Pada Bagan Kira 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 Induk Induk Itu Seperti Apa Jadi Disini XX Itu Untuk Wanita Gigi Normal Sedangkan XXB Besar Itu Berarti Wanita Gigi Coklat XY Untuk Laki-laki Normal Dan XB Besar Y Berarti Untuk Laki-laki Gigi Coklat Jadi Penyakit Gigi Kelainan Gigi Coklat Ini Itu Nempelnya Pada Kromosom X Nah Berarti Tadi Kita Disuruh Ngira-ngira Kalau Anaknya Keempat Seperti Ini Kira-kira Induk Seperti Apa Kita Coba Dulu Parental Yang Kemungkinan Adalah Untuk Yang Wanita Adalah Wanita Yang Gigi Coklat Juga XXB Besar Disilangkan Dengan Laki-lakinya Normal XY Gametnya Dihasilkan Empat Macam Gamet Tinggal Kita Silangkan Yang Pertama F1 Adalah XX Berarti Wanita XY Laki-laki Normal XB Besar Y Berarti Dia Laki-laki Gigi Coklat Dan XXB Besar Adalah Wanita Bergigi Coklat Nah Disini Keturunannya Keempatnya Sudah Sesuai Dengan Yang Ada Di Bagan Berarti Induknya Adalah XXB Besar Dan XY Jawabannya Adalah Yang A Nomor Delapan Berdasarkan Petasil Silah Penggolongan Darah Disamping Venotip Dan Genotip Individu X Adalah Jadi disitu Kita mulai Persilangannya Dari yang pertama Di bagian Kelihatan Golongan Darah O Menikah Dengan Golongan Darah AB Berarti Parentalnya Adalah IO Disilangkan Dengan IA IB Gametnya Ada Tiga Macam Tinggal Kita Silahkan Hasilnya Adalah IA IO Dan IB IO Berarti Anaknya Bergolongan Darah A Dan Bergolongan Darah B Nah Lalu Anaknya Yang Bergolongan Darah A Akan Menikah Dengan Seseorang Yang Bergolongan Darah O Jadi Persilangannya IAIO Disilangkan Dengan IO IO Hasilnya Adalah IAIO Golongan Darah A Dan Juga IO Golongan Darah O Maka Ketiga Anaknya Ini Kemungkinan Golongan Darah A Dan Juga O Nah Disini Yang Golongan Darah A Heterozygote Seperti Pada Persilangan Kedua Hasilnya Itu Adalah Yang B A Dan Genotip Adalah IAIO Nomor Sembilan Perhatikan Diagram Perwarisan Gen Buta Warna Berikut Nah Disitu Gen Buta Warna Terpaut Pada Kromosom X Kasus Yang Pewarisannya Sama Dengan Pula Pewarisan Gen tersebut Adalah Yang Sama Dengan Buta Warna Yang Sama-sama Terpaut Kromosom X Adalah Yang E Hemophilia Dari Gen Yang Terpaut Pada Kromosom X Nomor 10 Jika Seorang 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 Laki Memiliki Gen Terpaut Seks Dalam Kromosom Y Sifat Itu Akan Diwariskan Kepada Jadi Disini Kita Misalkan Misalnya Gen Terpaut Pada Kromosom Y Itu Adalah A Jadi Ada Kelainan Yang Ditandai Dengan A Ini Nempelnya Di Kromosom Y Maka Parentalnya Disini Untuk Laki-laki Yang Berkelainan Ini Adalah X Y A Besar Kemudian Disilangkan Dengan Wanita Yang Normal X X Maka Menghasilkan Tiga Macam Gamet Nah Tiga gamet Ini Tinggal Kita Silangkan Hasilnya Adalah X X Dan X Y A Besar Nah Disitu Kelihatan Bahwasannya A Besarnya Itu Selalu Akan Nempel Pada Kromosom Laki-laki Karena Selalu Nempel Pada Kromosom Laki-laki Maka 100% Akan Diturunkan Kepada Anak Laki-laki Jadi Tidak Mungkin Diturunkan Kepada Anak Wanita Karena Terpaut Pada Kromosom Y Jawabannya Adalah Yang D Sekian Pembahasan Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Part Selanjutnya Nomor 11-20 Kita tunggu Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih